Nah kali ini kita coba review mengenai set-top box disini saya menggunakan set-top box merek ringray tipe drn5111w disini sudah support iuhd untuk 4K juga sudah compatible disini ada beberapa turunnya bisa digunakan Oke disini sudah support USB nah untuk menu depannya sini tampilannya ada power sama menu nah cuma disini sudah menggunakan remote Nah untuk remote sendiri ini sebenarnya cukup simple kecil ya Nah kita coba otak-atik apa yang ada dalamnya pertama kita masukkan menu dulu nah ini dalam menu oke nah disini ada beberapa ada beberapa disini Coba kita lihat nih ada berapa ya untuk program edit baik itu untuk FG short PLCN jadi kita bisa nge-sort by local channel number sama selesai nya kita nyalakan disini pengaturannya terus selanjutnya itu untuk pengaturan asperasio disini saya menggunakan asperasio 169 widescreen jika ada yang yang ada yang 93 macam-macam resolusinya saya gunakan 1080 interlice untuk formatnya saya menggunakan alas merah nih sudah langsung default maksudnya jadi ketika kita boleh setobok ini sehingga perlu atur-atur sebenarnya semuanya ini tergantung mungkin yang itu saja untuk menu pencarian dari sini disini ada auto-search ada manual-search sama ada ini wilayah kita sama antena on ini bisa akan dinyalakan karena antena power itu menggunakan membuat kita dengan kepada antena disini saya sudah menggunakan antena saya menggunakan antena luar ya kalau di lantai dua kurang lebih ini bisa sampai 8 meter atau 10 meter bisa nah disini saya menggunakan disini kita pilih F2 only jadi disini OTP maksudnya disini tuh ya ada free to air maksudnya seluruh TV aja jadi ada macam-macam pilihannya ada dua sih sebenarnya oke tinggal pilih aja nah selanjutnya kita coba lagi kelihatan menu yang lain nah disini untuk mengatur waktu lokal atau kita pilihkan aja auto oke selanjutnya itu ada bahasa sini bisa menggunakan bahasa apa aja jadi untuk perangkat sendiri nah disini untuk pengaturan setting sorry kembali lagi nah sini pengaturan kita bisa melihat perangkat ini nah nah disini bisa mengatur password bisa jadi bisa merestore factory 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 ini jangan sekali-sekali karena dia akan masuk ke pabrikan jadi kalau memang pas hang ya sudah ini salah satu terus software update sama information jadi information ini mengupakan sampai dimana pangkat ini apanya eh softwarenya ini nah kalau misalnya kayak handphone seperti Android 10 seperti iOS misalnya iOS 13 atau 15 nah disini sudah versinya msa2 msa7t00r836 oke nah sekarang kita melakukan pencarian dulu nah sintet atau pencarian oke oke nah ini yang ada gambar yang ada gambar lensa ini disini saya menggunakan remotnya nggak perlu saya arahkan karena saya tepuknya sendiri ada di belakang Kevin sendiri jadi tidak perlu harus sesuai arahnya jadi arahnya jadi ini cukup simsitir remotnya nah disini kita melakukan auto pencarian sebenarnya manual itu bisa cuma kita harus mencari frekuensinya sendiri susah setting frekuensinya berapa sini setting frekuensinya berapa misalnya kita harus tahu setting frekuensinya gitu sendiri nah tapi agak susah ini yang kita lakukan yang otomatis nah disini kita langsung cari yang otomatis oke oke nah kita cari yang otomatis nanti kita lihat berapa sini cari dari 490 berapa tadi frekuensinya dibawahnya pokoknya oke disini sudah ketemu 5 5 TV nanti kita lihat lagi kembali ini apakah dia akan bertambah atau tidak oke nah kita tungguin ini memang skinnya cukup lumayan karena disini tuh dia melakukan pencarian dari eh 400an tadi mungkin sampai di frekuensi 600an jadi rank frekuensinya ini sekarang sudah 610 MHz jadi gitu sampai maksimal itu 8 MHz jadi kalau terseri itu frekuensinya di sekitar segitu Hai kalau sudah sampai ribuan itu biasanya sudah frekuensinya satelit oke sekarang sudah lima nah disini dia ketemu sampai sembilan tapi tergantung arah antenanya jadi ketika saya geser lagi bisa sampai 20 atau nah ini sekarang sampai 11 channel lumayan ini jadi bisa sampai sampai 11 channel begitu caranya jadi anda bisa gratis nonton bola dengan cuma menggunakan satu box oke nah ya jadi disini tuh beberapa lagi ada menu nah disini tuh ada beberapa menu lagi jadi menu ini untuk misalnya anda ingin menggunakan USB jadi tinggal pilih aja nih tinggal di oke nah jadi bisa menggunakan ini jadi anda bisa pilih musik nanti di USB sendiri itu ada ketek otomatisnya ini jadi ada musik foto movie atau bentuk format video lainnya jadi ketika saya masukkan disini tidak ditemukan ada USB device ini saya tidak menghubungkan dengan USB nah dari tadi nah disini tuh bisa dimasukkan ada tempat USB atau USB nah jadi kalau ada nah tinggal dipilih aja nah jadi dia itu ada di menu tadi nah ini adalah untuk channel-channelnya lumayan 11 nah ini sebenarnya ini tergantung arah dari antenanya jadi kebetulan tena itu sedikit saya geser mungkin itu mengarah ke beberapa pemancar jadi sekarang kalau coba saya geser lagi dia akan bisa dapat lebih banyak lagi jadi disini tuh kalau saya lihat saya lihat dia ketemu dua disini entek sama satu lagi komensi oke sekian tutorialnya semoga bermanfaat terima kasih oke